Intro TPP tahun ini masuk ke masa yang luar biasa di mana tiba-tiba terjadi pandemi Saya merasakan soliditas yang luar biasa dari kita semua Termasuk tiba-tiba dari teman-teman keinginan Bagaimana kita mempunyai saling semangat, saling membantu Saya harus mendukung satu-satu lain Festival Film Indonesia 2020 catatkan sejarah Dengan menggelar malam anugerah Piala Citra di tengah pandemi COVID-19 Mendikbud Nadiem Anwar Makarin mengatakan FFI 2020 menjadi penanda kemajuan budaya di tengah keterbatasan Mari kita gunakan momen FFI 2020 ini untuk menengguhkan komitmen kita Mempererat gotong royong di antara kita Guna sama-sama memajukan perfilman Indonesia Ketua Komite FFI Lukman Sardi mengibaratkan FFI layaknya bendera pertempuran yang dijaga agar tak jatuh Hal itulah yang membuatnya tetap menggelar ajang bergensi ini meski pandemi melanda tanah air bahkan dunia Perfilman Indonesia butuh semangat ya, butuh penyemangat Dan saya rasa FFI adalah salah satu upaya untuk memberi semangat kepada industri film Indonesia yang sekarang lagi berhenti Karena kita sama-sama tahu bahwa mengetahui bioskop yang baru aja mulai dibuka kembali Insan-insan film sudah mulai banyak aktif dalam produksi-produksi film sekarang ini Cara berkaryanya sekarang juga harus beradaptasi kan dengan adanya pandemi ini Ya mau gak mau namanya juga kita tinggal di tengah pandemi Ya protokol kesehatan harus tetap berjalan Bersyukur FFI masih tetap berlangsung di tengah pandemi seperti ini Dan mudah-mudahan setelah pandemi gue yakin dunia film Indonesia pasti akan jauh lebih maju Dan kita bisa sama-sama memajukan dunia film Indonesia Semoga bisa segera bangkit lagi Semoga masa pandemi yang solid ini bisa segera selesai Enggak mikirin menang apa enggak sih sejujurnya Dan aku rasa kalau misal untuk ada kategori aktris terbaik aja siapapun yang menang itu artinya semua perempuan menang Ya menang atau kalah bukan hal yang terpenting sih Yang penting aku udah bisa hadir di sini bisa berpartisipat juga untuk di festival utama Indonesia Protokol kesehatan pun harus tetap dijalani Tempat duduk berjarak dan panggung yang berjauhan dengan penonton Tamu undangan FFI biasanya mencapai ribuan sineas Namun kali ini hanya para nominator saja yang boleh hadir Ketua penjurian FFI sekaligus sutradara Nia Dinata sebelumnya mengumumkan 12 film Dari 65 film yang lolos kuratorial Pemenang film animasi pendek terbaik Penulis skenario asli terbaik Pemeran pendukung pria terbaik Film cerita pendek terbaik Nominasi pemeran pendukung perempuan terbaik Dan pemenangnya adalah Ernest Prakasa dan Mega Anastasia Memenangkan piala citra kategori Penulis skenario cerita adaptasi terbaik Untuk film Imperfect Lalu kategori Pemeran pendukung pria terbaik Dimenangkan oleh Mendiang Ade Firman Hakim Dalam film Ratu Ilmu Hitam Untuk pemeran pendukung wanita terbaik Dimenangkan oleh Christine Hakim Dalam film Perempuan Tanah Jahanam Pemeran utama pria terbaik Diraih oleh Gunawan Marianto Dalam film The Science of Fictions Sementara Laura Basuki Berhasil merebut nominasi Pemeran utama wanita terbaik Mengalahkan Tara Basro dan Jessica Mila Nominasi kategori sutradara Dan film cerita panjang terbaik Berhasil digait Joko Anwar Atas film perempuan Tanah Jahanamnya Kerennya, partisipasi sineas wanita Dalam FFI meningkat Terhitung hingga 40% Dari total keseluruhan nominat Selaku Ketua Komite, Lukman berharap Para pekerja film bisa tetap berjuang Kreatif dan bertahan Saat pandemi Covid-19 Saya menganggap genre horror Itu film yang tidak kultural edukatif Tapi ternyata Jangan pernah kita under estimate sesuatu Kalau memang aku itu sudah ketentuan Tuhan Tuhan lebih tahu Apa yang terbaik buat kita Saya lebih banyak bermain Dalam karakter-karakter yang Perangkaan karakter pinggiran Juga nih Film-film yang lebih bersifat Seni Atau film-film artros Jadi ini satu Satu hal yang cukup-cukup mengejutkan bagi saya Ya, sebenarnya senang banget Bisa dapat yang citra kedua saya Terima kasih Buat semua cast dan crew yang terlibat Yang sudah memberikan kepercayaannya Semua lawan main Lati Dan Susi Susanti sendiri Tidak akan berhasil sebuah film Kalau tidak dihidupkan oleh Para aktor dan aktrisnya yang luar biasa Mereka yang believable di depan kamera Kalau misalnya mereka tidak believable Orang tidak percaya bahwa karakter mereka ada Tidak akan berhasil Kemudian semua depan pemain Mulai cinematography Costume, makeup Art, sound, musik Semuanya itu membangun Si karakter-karakter ini Itulah kabar tentang gelaran acara FFI 2020 Untuk informasi mengenai prainominasi Anda bisa baca di viva.co.id Selalu dukung perfilman Indonesia ya Dengan menonton satu film dalam seminggu Di platform resmi atau bioskop terdekat